Terima kasih telah menonton Bahwa Inter sekali lagi melihat Leandro Paredes sebagai opsi yang menarik untuk memperkuat lini tengah Inter pernah menginginkan pemain asal Argentina itu selama jendela transfer musim panas 2020 lalu Kala itu PSG bahkan melayangkan penawaran tukar guling dengan Inter yang melibatkan Brozovic dan Paredes Sebelum merekrut Paredes di musim panas nanti, Inter Milan terlebih dahulu akan melepas 3 gelandang yakni Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, dan Matias Bessino untuk memberi ruang di lini tengah Chelsea dibekukan peluang bagus bagi Inter Bajak Conte Seperti yang diketahui, aset pemilik Chelsea, Roman Abramovich telah dibekukan oleh pemerintah Inggris menyusul invasi Rusia terhadap Ukraina Abramovich merupakan salah satu oligarki Rusia yang dikenal dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin Sansi tersebut diprediksi bakal membuat Teblus mengalami krisis hebat Sebagaimana yang dilansir La Gazeta dello Sport, bahwa situasi di Stamford Bridge yang masih simpang siur tentunya akan mendorong para pemain mereka meninggalkan klub, termasuk masa depan Conte yang tentu saja akan terdampak Conte diakini akan mencari cara untuk segera hengkang demi mencari proyek yang lebih stabil di tempat lain dan Inter bisa menjadi tujuan yang menarik baginya Kontrak Angolo Conte dengan Teblus akan habis pada 2023 dan dia bisa didapatkan dengan biaya murah di musim panas mendatang, mengingat situasi di Chelsea Onana, sedih meninggalkan Ajax, tapi saya harus menatap ke depan Dalam sebuah wawancara dengan ESPN, Onana pertama-tama mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ajax selama sisa musim ini sebelum pindah ke Inter dengan status bebas transfer pada musim panas 2022 Andre Onana telah menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di Amsterdam Jadi, kepindahannya pada musim panas nanti ke Inter merupakan salah satu momen tersulit yang pernah dia alami dalam karirnya Ketika saya meninggalkan kota ini, tentunya saya akan menangis Memikirkannya sekarang begitu menyakitkan Tidak mudah untuk meninggalkan tempat Anda dibesarkan, ujar Onana Situasi keuangan Chelsea, membuat kepindahan Lukaku tetap kompleks Chelsea menghadapi ketidakpastian besar setelah pemilik Rusia Abramovich diberi sansi oleh pemerintah Inggris karena dugaan hubungan dekatnya dengan Presiden Vladimir Putin dan sebagai bagian dari tanggapan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina Ini telah menyebabkan pembatasan keuangan yang parah pada klub Liga Premier dan Inter sedang mempertimbangkan kemungkinan kembalinya Lukaku Namun, ada tiga batu sandungan utama yang bisa menghentikan kesepakatan seperti itu terjadi bahkan jika Chelsea bisa menjualnya dengan pembatasan mereka saat ini membatasi aktivitas transfer Pertama, akan membutuhkan Abramovich untuk menjual klub London Barat sehingga transfer dapat difasilitasi dengan direktur olahraga saat ini Marina Granovskaia tidak mau menerima diskon penjualan pemain yang menelan biaya 113 juta euro musim panas lalu Kesepakatan apapun juga harus berupa pinjaman dengan Inter tidak dapat berkomitmen pada biaya transfer yang besar untuk membawa pemain Belgia itu kembali ke Serie A Terakhir, mantan striker Manchester United itu akan diminta untuk melakukan pemotongan gaji yang signifikan pada kontraknya saat ini sebesar 12,5 juta euro per tahun di Stamford Bridge dengan Inter tidak mau membayar lebih dari apa yang telah dia peroleh sebelum pergi Nerazzurri dapat menawarkannya 7,5 juta euro plus bonus meskipun diperkirakan Lukaku telah mengindikasikan kesediaannya untuk diambil Inter memiliki kesepakatan prinsip untuk Bektorino Bremer Bremer akan ditugaskan untuk membuat striker Nerazzurri Edin Zeko diam tetapi Inter sudah yakin dengan pemain berusia 24 tahun itu dan telah melakukan upaya bersama untuk mengamankan jasanya untuk musim depan dilaporkan bahwa negosiasi dengan pemain berada pada tahap lanjut dan Bremer siap untuk berkomitmen masa depannya ke Inter tetapi juara Serie A masih harus mencapai kesepakatan dengan Torino mengenai biaya transfer Perpanjangan kontrak Skriniar prioritas Inter di tengah minat Tottenham dilaporkan bahwa Skriniar menyadari nilainya dan dapat dengan mudah menemukan kesepakatan yang lebih cocok di tempat lain tetapi kontrak yang serupa dengan Nicolo Barella dengan 4,5 juta euro per tahun ditambah bonus seharusnya cukup untuk meyakinkannya Direktur BP Marota dan Piro Auxilio bertekad untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin karena takut akan penjualan di musim panas dan negosiasi akan diintensifkan sekitar Pasca Skriniar, pada bagiannya, dianggap terbuka untuk bertahan di Inter dan ini dianggap sebagai langkah pertama untuk mencapai kesimpulan yang sukses Gelandang Inter Marcelo Brozovic akan kembali untuk bentrokan Torino Brozovic ditarik keluar saat Inter menang 1-0 atas Liverpool di Liga Champions pada hari Selasa dan digantikan oleh Roberto Gagliardini tetapi tes medis telah mengesampingkan cedera yang signifikan dan ia telah dinyatakan fit untuk tampil di Stadio Olimpico Grande Torino Memang, kehadirannya melawan Torino tidak diragukan oleh staff medis Inter tetapi mereka memilih pendekatan konservatif untuk perawatannya selama seminggu untuk mengatasi ketidaknyamanannya setelah pertandingan melawan Liverpool Di tempat lain, back Stefan de Vray tetap absen dan kemungkinan besar akan digantikan di belakang oleh Danilo de Ambrosio Edin Zeko tetap menjadi penentu saat dia mendekati 100 gol Serie A Meski mendekati ulang tahunnya yang ke-36 minggu depan Sang striker tetap menjadi elemen penting tim Inter dan pelatih Simone Inzaghi mengistirahatkannya di Liga Champions melawan Liverpool pada pertengahan pekan membuatnya tetap segar untuk Torino Dengan 97 gol Serie A atas namanya termasuk 85 untuk Roma dan 12 untuk Inter Zeko memiliki lebih banyak alasan untuk merayakannya dengan hat-trick ke Gawang Granata saat ia mendekati satu abad gol di papan atas Italia Real Madrid melihat Nicolo Barella sebagai pengganti Luka Modric Pemain berusia 25 tahun itu menikmati musim 2021-2022 yang solid mencatatkan 2 gol dan 10 asis dalam 35 penampilan di semua kompetisi Eksplotasi Barella tidak luput dari perhatian dengan beberapa klub paling terkenal di Eropa termasuk Real Madrid, mengincarnya Ketertarikan dari Real Madrid berasal dari tahun-tahun maju Luka Modric Pemain internasional veteran Kroasia ini berada di senja karirnya yang cemerlang dan akan segera mulai dihapus sebagai pemain reguler meskipun ia terus menghasilkan penampilan kopling untuk Real Madrid Namun raksasa Spanyol itu belum memutuskan kapan mereka akan melancarkan serangan untuk Barella Untuk saat ini, pemain internasional Italia berusia 25 tahun telah muncul dalam agenda Real Madrid untuk jendela transfer musim panas Terima kasih telah menonton!